Halo Scorpio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membacakan general reading tentang energi kamu di bulan September kira-kira apa yang akan kamu alami ya di bulan September ini kita minta dulu bantuan dari kartu-kartu mungil ini ya satu dua tiga empat oke di black card saya lihat ada tidak terprovokasi lagi apa ini dispesialkan gairah ekspresi bebas berekspresi oke kemudian disini ada kebahagiaan perawatan diri reuni keluarga kehoake harmonisan ya jadi nanti kamu akan dalam keluarga hubungan keluarga kamu itu akan semakin dah harmonis oke bagiannya akan kamu rasakan ya kamu lebih self-care disini lebih merawat diri ada waktulah dan ada budget untuk merawat diri ya terus kamu tidak mudah terprovokasi lagi kamu akan dispesialkan ya dan akan semakin bergairah ya dan bebas berekspresi jadi bebas dari segala tekanan hidup kekangan ya kekangan tidak terikat lagi tidak tertekan lagi gitu ini bintang-bintangku kamu akan menggapai bintang ini ada move on beberapa dari kalian akan move on dari masa lalu yang toksik ya dari orang yang toksik disini ada cemburu nah mungkin kamu terlalu sibuk merawat diri ya kamu mempercantik diri kamu mempertampan diri kamu mempertampan penampilan ya dan kamu makin bersinar disini secara karya dan keuangan pasangan mungkin meningkat sehingga ada yang cemburu sama kamu mungkin ada yang cemburu buta pasangan kamu kali ya atau ada yang iri sama kamu ya nanti kita bongkar dari sini kita minta dulu apa aja sih yang akan kamu alami di bulan September ini energi kamu energi kamu ini memperhatikan memfokuskan menyintai nah ini cocok ya ada yang cemburu mereka memperhatikan mereka memfokuskan perhatian kepada kamu ya ada yang menyintai kamu juga ya jadi hati-hati jangan terlalu menunjukkan pencapaian kamu kepada siapapun energi-energi secara umum ya untuk judiak Scorpio disini ada judgment kita buka dulu ya biar bisa dibaca secara keseluruhan kita ambil 6 kartu aja secara ajak oke satu lagi oke di bottom of the deck nya ada dead ya kartu dead yaitu tentang transformasi oke jadi yang saya lihat disini energi kamu atau yang akan kamu alami di bulan September ini sepertinya memang cocok ya ada keharmonisan ada kebahagiaan dalam keluarga kamu akan kumpul-kumpul dengan keluarga ya pasangan kamu akan semakin dekat ya mendekat ya mendekat kamu gitu ya kamu akan ada satu momen kamu menikmati momen berbahagia bersama keluarga ya atau dengan pasangan kamu dan anak-anak kalian sudah menikah ya ya seperti itu ada keterbukaan satu sama lain disini kamu bisa bicara secara terbuka kepada dia dan dia pun akan terbuka ada kejujuran yang akan diungkapkan seseorang kepada kamu oleh yang kamu fokuskan ya sepertinya kalian akan mengalami karma baik di September ini kejujuran tentang apa yang disembunyikan apa yang dirahasiakan selama ini positif negatifnya dia akan buka semua kepada kamu karena dia ingin kalian masuk ke kehidupan lembaran baru gitu maksudnya membenahi hubungan ini ada kartu transformasi di bottom of the deck nya jadi kalau dalam hubungan ya kalau dalam hal karir saya lihat hmm kalian ya yang tadinya mandek yang tadinya karir kalian ini di titik terendah saya lihat ada transformasi ada perubahan dalam karir kamu dan finansial ya jadi kalian memasuki kestabilan dalam segi finansial dan karir kalian kalian akan menduduki satu posisi atau kemajuan dalam karir ya pokoknya kalau yang berbisnis ya ada kelancaran ada pemasukan yang lancar sehingga disini secara finansial tuh kamu stabil-stabil aja gitu ya kamu memasuki jenjang karir yang mulai sesuai dengan harapan ya jadi apabila kamu seorang pebisnis ya kamu akan mendapatkan kelancaran dalam bisnis jadi ada pemasukan yang sesuai harapan yang menstabilkan keuangan kamu ya kondisi finansial kamu jadi stabil nih ya mulai stabil lah pokoknya mulai ada harapan untuk terjamin di masa depan ya beberapa dari kalian juga disini kalian akan lebih menarik diri dari hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat ya tidak terlalu menguntungkan kalian lebih membatasi diri lebih banyak perenungan lebih spiritual ya evaluasi diri ada rezeki yang disudurkan kepada kamu di saat kamu pembersihan energi ini ya kamu merenungi evaluasi diri disitu sekaligus kamu membersihkan energi negatif membuang energi-energi toksik dalam diri dan apa ya dalam waktu bersamaan ketika kamu sudah fokus nih untuk pembersihan ya energi negatif itu melepaskan masa lalu atau perenungan kembali untuk mengambil pelajaran dan untuk apa ya membersihkan diri dari energi-energi traumatik ya disitulah muncul rezeki yang disudurkan kepada kamu ya ada sebuah apa ya hal baik yang disudurkan kepada kamu oleh semesta ini yang membawa kamu keluar dari situasi kemandikan membawa kamu keluar dari kebuntuan ya beberapa dari kalian kenapa kalian merasa perlu pembersihan energi ya atau evaluasi diri karena mungkin kalian mulai sadar bahwa kalian itu mungkin selama ini terlalu terkekang atau membiarkan diri ditekan oleh keadaan atau dikuasai oleh keadaan seharusnya kalian menguasai keadaan tetapi karena keimanan spiritual kalian kurang ya kalian kurang ibadah atau kurang memperdulikan atau kurang perhatikan atau apa ya kurang rajin lah ya dengan spiritual kalian disini kalian lebih mendalami ya keimanan keimanan kamu itu lebih dalam lagi kalian secara spiritual itu lebih dipertajam lebih diperdalam lagi mempelajari tentang ilmu-ilmu agama lebih religius ya disini kamu mulai kebuka jadi apa-apa yang tadinya memandekan membuntukan itu semuanya tercerahkan kamu mendapatkan pencerahan kamu mendapatkan petunjuk untuk keluar dari kemandekan mungkin disini sudah stabil tapi kamu takut ada masih ada ketakutan jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu gitu kamu khawatir banget dengan kejadian yang sama jadi kamu berusaha untuk keluar dari kekangan tersebut ya ikatan tersebut kemelekatan masa lalu atau energi-energi negatif yang memandekan kamu menggagalkan atau mengecewakan atau membelenggu ya membelenggu mengikat kamu gitu kamu berusaha untuk melepaskan ikatan-ikatan masa lalu yang toksik itu nah disini kamu akan mendapatkan pencerahan ya ada ide-ide baru yang bermunculan disini kamu sudah siap melepaskan hal-hal yang toksik atau orang-orang yang toksik membatasi diri memproteksi kamu lebih menilai ya kamu lebih analitik terhadap apapun dan siapapun dan disini kamu sudah memulai hidup baru kamu ya diri pribadi kamu yang baru gitu kamu sudah terbersihkan ya dari energi-energi buruk itu sehingga kamu memasuki babak baru babak transformasi dimana kamu menjadi pribadi yang lebih jujur lebih analitik lebih logis lebih peka lebih intuitif lebih siap melepaskan kemelekatan dalam diri kamu segala kekangan tekanan tekanan batin itu semua kamu lebih relax membiarkan diri untuk relax bebas lebih bebas berkespresi disini ya ini lebih bebas berkespresi dengan penuh hati-hati juga ya ini kamu tidak mau lagi terprovokasi ya kamu sudah tidak mau lagi terjebak dalam kebingungan ya seperti itu ya disini kamu lebih bergairah gairah hidup kamu mulai bangkit kembali ya kamu lebih fokus untuk merawat diri merawat kesehatan kalian peduli pada kesehatan fisik kesehatan batin ya kesehatan jiwa kalian lebih positive thinking ya pokoknya energi kamu sudah balance ini sudah positif disini ya dan kamu siap untuk menjalani hari-hari barumu ya dirimu yang baru gitu ya dirimu yang sudah berubah jadi disini kalau secara finansial saya lihat sudah stabil cuman kamu khawatir aja sih takut jangan sampai terjebak lagi terprovokasi lagi mandek lagi gitu ya kamu disini sudah siap melepaskan hal-hal yang negatif yang mengekan mengikat atau yang apa ya membelenggu kamu yang membuat kamu tidak bisa bergerak bebas tidak bisa bebas berkreasi gitu ya buntu gitu ya disini kamu lebih kreatif lebih intuitif ya lebih inisiatif gitu lebih action lebih banyak action daripada lama berpikir diam di tempat ya kamu lebih banyak action gitu karena kamu sudah sehat walafiat segar gitu otak kamu sudah fresh udah gak ada kebuntuan lagi tapi kamu kalau kamu merasa sulit keluar dari situasi mandek tersebut ya atau kemelekatan-kemelekatan masa lalu yang yang toksik atau sulit untuk keluar dari hubungan yang toksik coba dibersihkan energi kamu ya kalau butuh bantuan silahkan kontek saya dalam hal pembersihan energi negatif tersebut ya mungkin ada energi magic juga disini yang sengaja ya karena ini ada yang cemburu ada yang memperhatikan ada yang mengintai kamu mengintai ya memperhatikan tentang kemajuan kamu ini ya perkembangan kamu entah ini siapa ya tetapi kamu dikuasai oleh energi magic yang mengikat sehingga kamu sulit berpikir jernih kamu sulit mendapatkan ketenangan atau tidak bebas dalam berkarya padahal kamu tahu bahwa kamu itu punya bakat ya kamu tahu kamu tuh punya keahlian ya tapi kamu tidak bisa salurkan karena pikiran kamu tertutup gitu ya coba di cek dulu energi negatif kalian memang ada yang ingin menghancurkan karir kalian ya tidak mau kalian sukses ini tuh kan dua ada dua kartu egg of sword memang ada sih tapi ini ada yang transformasi jadi kalian akan lahir kembali ya kalian akan terbersihkan kalian bisa membersihkan diri sendiri kalau butuh bantuan silahkan kontik saya setelah kalian pembersihan itu baru kalian masuk ke babak baru itu babak yang fresh kemudian kita pilih lagi ya saya lihat secara karir di September ini setelah kamu melepas ikatan-ikatan mandik tersebut kamu akan mendapatkan posisi yang sesuai dengan harapan dan doa-doa kamu yang sudah kamu sebutkan dalam doa akhirnya terjawab sudah kamu menggapai bintang disini kamu sangat bersyukur ya kamu juga lebih mendalami spiritualitas ya kamu lebih religius ya lebih beriman lebih bertakwa lagi bersyukur lagi gitu dan kamu pantang menyerah disini ya walaupun capek banget tetapi kamu makin semangat untuk maju pokoknya pantang menyerah lah gitu capek pun hilang kalau kamu sudah fokus sama kemajuan ya dan disini saya lihat di knife of cups ya beberapa dari kalian ada yang ketika kamu sudah pembersihan energi ini ya kamu menjadi diri yang baru yang dimana mereka orang-orang toksik itu mulai takut atau segan sama kamu enggan untuk maju ya enggan untuk memeci kamu lagi atau memprovokasi ya atau mendistraksi kamu ya memanipulasi ya atau mengacaukan fokus kamu mereka gak bisa lagi gak berani lagi mereka akan diam di tempat stagnan mereka yang kembali stagnan ini kamu sudah move on ya dan seseorang yang di masa lalu yang pernah mengecewakan menyakiti kamu ya dia sangat ingin sekali menguasai kamu lagi ingin mengejar kamu lagi ingin memperjuangkan kamu lagi tapi dia udah takut ya untuk maju karena kamu sini sudah tegas mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang terlalu tertekan gitu ya atau terlalu dikuasainya gitu Allah ibar ini kamu semakin fokus ya dan ada karya-karya kamu yang bernilai mungkin kamu adalah seorang seniman kamu adalah seorang pelukis pengukir penyanyi ya pokoknya kamu adalah konten kreator apa yang kamu fokuskan saat ini itu menghasilkan pundi-pundi uang yang menjanjikan untuk masa depan kamu ini ada bintang-bintangku ini juga ada destar ya yang kamu fokuskan saat ini akan membawa kamu pada harapan dan impian kamu di masa depan sini kedepannya kamu ya mulai dari September ini kamu situasi mandek itu akan lebih rendah ya kadarnya itu lebih rendah daripada kemajuan dan kelancaran jadi kelancaran lebih lancar ya rezeki lebih lancar kerjaan juga lebih fokus ya dan yang namanya kemandekan atau kadang-kadang kan rezeki suka naik turun tetapi lebih banyak naiknya daripada turunnya disini nanti sejak bulan September sudah berubah energi kamu energi rezeki kamu energi apa ya positif kamu setengah saya gatal loh berarti ini berhubungan dengan rezeki saya kalau tangan kiri gatal masuk uang banyak ya dan cepat masuknya tetapi kalau tangan kanan yang gatal dia masuk tapi tertunda tapi kayaknya kamu ini saat saya baca tangan kiri saya gatal berarti cocok dengan energi kamu yang saya baca saat ini akan banyak diserang oleh rezeki cuan-cuan berdatangan itu dari keahlian kamu sendiri keahlian khusus khusus kamu punya keahlian bakat yang spesial disini makanya disini kamu dispesialkan nanti ya dispesialkan nah itu kamu akan bebas menginspresikan atau menyalurkan karya-karya yang terpendam kamu selama ini ketika kamu seluruhkan itu mengalir dengan enteng aja dan hasilnya juga bernilai banget gitu kalau kamu seorang penyanyi kemarin mungkin kamu malas atau kamu mager ya atau tidak ada gairah untuk menyanyi disini tuh kamu ya enteng-enteng aja gitu kita buka dalam hal cinta ya oke disini ini dalam cinta saya lihat ada romantic feelings ada di caption your self love lalu kita buka lagi past life relationship word waiting for define timing is at work in your love life lalu disini ada getting to know each other dan di bottom of the deck nya unrequited love jadi oke disini saya lihat ya dalam cinta ya hubungan kamu akan semakin harmonis ya romantis banget ya ada beberapa dari kalian yang hubungannya makin romantis disini ada the caption ya ada seseorang yang bertopeng ada penggoda yang ingin mengacaukan hubungan kalian ada seseorang yang bertopeng ya mungkin akan terkuak ya apa yang dia sembunyikan dari kamu ya ada cinta segitiga disini akan terkuak gitu beberapa ya beberapa dari kalian sedang romantis romantis nya akan memasuki cinta yang romantis ya harmonis tetapi beberapa dari kalian disini ada eh apa ya terbuka topengnya gitu ada seseorang yang eh kamu fokuskan ini akan terbuka kedoknya gitu ya akan ketahuan kalau ada cinta segitiga akan terungkap di bulan September ini disini beberapa dari kalian kalian akan dispesialkan ya kamu pantas dicintai kamu itu bernilai berharga ya patuh diperjuangkan nah makanya ketika terbongkar beberapa dari kalian ini terbongkar tentang apa yang disembunyikan ini ya akhirnya kamu lebih fokus sama diri sendiri ini ya lebih merawat diri ya lebih apa ya fokus sama diri sendiri meningkatkan value fokus sama karir keuangan kamu nah kamu semakin diperhatikan oleh dia dan akhirnya dia melepaskan ini ada pasal relationship ya jadi dia akan kembali kepada kamu dia akan melepaskan orang ketiganya ya kalau itu ada gitu tetapi beberapa dari kalian dia akan terbuka kepada kamu tentang kesalahan-kesalahannya dan ini membuat hubungan kalian semakin kuat gitu ya disini world waiting for sudah waktu ilahi ya beberapa dari kalian yang masih jomblo yang kisahnya kalian itu kemarin kalian diselingkuhi oleh pasangan ya kehadiran orang ketiga atau campur tangan orang ketiga ya yang berusaha menghancurkan hubungan kalian setelah kamu move on ya ini ada move on dia ingin kejar kamu lagi dia ingin berusaha untuk mengejar kamu lagi ya tapi disini beberapa dari kalian sudah waktunya menemukan jodoh jadi ada beberapa dari kalian menemukan jodoh itu dari orang lama yang sudah pernah kalian kenal ya berdasarkan masa lalu ya ada juga yang dia yang sudah terbuka kedoknya akhirnya mengejar kamu juga ini ada sudah memang waktunya kalian menemukan jodoh jadi walaupun ini ada masalah tetapi akan tetap kalau sudah jodoh bagaimana lagi gitu kan setelah terbuka disini dia akan lebih jujur kepada kamu karena dia takut kehilangan kamu gitu sudah saatnya kamu menemukan jodohmu kalau kamu yang sudah berpasangan sudah saatnya kamu untuk menyatu dengan pasangan kamu gitu pacar-pacar kamu ya karena hubungan kalian akan semakin romantis ternyata dia memilih kamu daripada yang lain gitu ya dan orang ini kalau kalian masih jomblo ya kalian masih mencari cinta seseorang ini dia nggak ragu-ragu untuk langsung datang ke keluarga kamu untuk tak aruf ya untuk memperkenalkan diri pokoknya dia nggak mau neko-neko lagi nggak mau macam-macam lagi main-main lagi udah pokoknya itu di poin aja gue mau cari pasangan yang bisa menjadi pasangan seumur hidup saya rasa kalian butuh waktu ya beberapa kalian yang masih trauma kalian butuh waktu kalian meminta waktu tetapi ini akan baik-baik aja kok ya karena memang ini sudah takdir kamu udah jodoh kamu nah kalau kalian sudah berpacaran selama ini ya mau itu ada masalah orang ketiga kek dia bertopeng kek ada masalah yang disembunyikan dari kamu kek setelah semuanya terbuka dia akan mengejar kamu meminta maaf dan kali ini dia tidak akan melepaskan kamu dia akan membuat hubungan kalian satu kembali dan akan melamar kamu ya beberapa dari kalian ini underquiet love ya ketika kalian sudah menemukan orang baru yang serius ya beberapa dari kalian ini ada yang masih mengejar kamu orang yang sudah mengecewakan kemarin mengejar kamu jadi saya lihat kamu agak bingung ya mikir-mikir lagi tetapi ikuti kata hati kamu kamu akan mendapatkan jawaban yang tepat untuk menjadikan pilihan gitu ya mengambil pilihan mengambil keputusan untuk menerima orang baru atau orang lama gitu ikuti kata hati kamu sesuai dengan pengalaman kamu selama dengan orang lama itu gimana ya dan sebaiknya sebaiknya kalau perkenalan kamu dengan orang baru ini belum lama kamu pelajari dulu lah ya jangan buru-buru oke seenggaknya itu satu tahun lah gitu ya tapi kalau emang dia sudah langsung ngelamar jangan ditolak ya karena ini adalah marah nanti saya lihat ya di bulan September ini seperti itu kalau kalian sudah menikah apapun masalah kalian walaupun ada campur tangan dari pihak keluarga ada yang memanipulasi pasangan kalian ada yang ingin menghancurkan kalian ini ketika kalian tidak lagi fokus dengan drama-drama tersebut ya kalian lebih spiritual kalian lebih fokus pada nilai diri ya berkembang fokus sama perawatan diri nah disini kamu makin bersinar dan ya kamu lebih bebas disini ya dia akan terus berusaha untuk merubah diri merubah sifat agar bisa menyatu dengan kamu kembali untuk ya saya lihat ada keharmonisan jadi kamu akan walaupun kamu ragu tetapi dia akan menunjukkan yang sebenarnya sejujurnya sehingga kamu bisa menerima dia kembali ya beberapa dari kalian hanya setengah hati saja menerima karena sudah trauma gitu saya lihat seperti itu ini pesan semesta yang berhubungan dengan problem yang kamu hadapi saat ini di bulan September ini roda keberuntungan sedang menunggu tangkap semua firasatmu dan pertanda-pertanda itu dan kejarlah dengan gigih tiga langkah lagi kehidupmu naik drastis roda keberuntungan sedang menunggu kamu tangkap semua firasat kamu ya jadi saya lihat intuisi kamu mungkin tajam dengarkan intuisi kamu ya ada pertanda-pertanda yang datang ketika kamu akan mendapatkan keberuntungan ya ya ketika keberuntungan berpihak kepada kamu sudah ada tanda-tandanya jadi tangkap firasat itu ya ketika ada petunjuk atau pertanda ikuti energi positif itu ya sambutlah ya kejarlah dengan gigih ya kejarlah dengan gigih berarti ya sambut gitu ya tiga langkah lagi hidupmu naik drastis bukan berarti tiga langkah kaki ya tapi paling selambat-lambatnya itu tiga kali kamu berusaha yang ketiga ya udah berapa kali kamu gagal kalau udah lebih dari tiga kali ya dalam apa yang kamu fokuskan ini kamu impikan ini kalau sudah lebih dari tiga kali gagal sisanya adalah kesuksesan ya sisanya adalah keberuntungan bonus ya lalu disini ada pesan semesta yang inti paling inti untuk kamu di bulan September ini setiap pergeseran pasti membentuk perubahan itu membuatmu sedikit tak nyaman tapi tenanglah perubahanmu kali ini justru merubah nasib menjadi lebih baik lebih bersinar wah keren ini ya jadi mungkin kamu agak nyaman kurang nyaman dengan sebuah peristiwa yang terjadi ya sebuah masalah atau sebuah benturan dalam karir dalam kehidupan kamu dalam ya rumah tangga hubungan kamu ya dengan seseorang ya apapun itu masalah kamu itu hanyalah eh apa ya eh sebuah pergeseran gitu ya yang membawa kamu pada perubahan ya perubahan nasib yang lebih baik gitu ini dan nasib kamu kali ini bukan hanya lebih baik tetapi lebih bersinar lah kamu ya hidup kamu akan semakin bersinar aja amin jadi jangan lemah jangan lengah jangan putus asa ya tetaplah yakin bahwa waktu ilahi itu ada semua akan indah pada waktunya tuh oke kita cek untuk apa eh inisial ya inisial nama kalian yang bakal mengalami hal ini di bulan September ini ya inisial nama atau apa ya inisial nama atau huruf diantara nama kalian atau huruf diantara nama orang yang kamu fokuskan kita buka lima ya dua tiga empat lima oke ada huruf M R T O adakah huruf diantara nama kamu disini M R T O L G I W K U A J E X Z Y F Q N S P oke kita masuk ke tanggal lahir dan usia ini bisa kamu bisa seseorang yang kamu fokuskan oke 6 2 2 7 3 9 2 8 5 8 9 10 5 3 12 35 65 75 48 20 68 67 44 30 47 43 13 60 2 62 63 41 37 40 59 56 25 18 38 1 45 21 55 15 19 22 oke di screenshot dan di zoom yang kita masuk ke jodiac yang terkoneksi jodiac yang terkoneksi dengan kalian kita buka 2 eh sorry bentar ya kita pilih jadi yang terkoneksi dengan kalian kita buka dua yang tertutup ya posisinya tidak kelihatan ini yang terkoneksi dengan kalian ada Aries, ada Sagittarius ada Leo ada Cancer Pisces Libra Gemini Capricorn, Taurus, dan Scorpio sendiri demikian pembacaan saya jangan lupa dibagi-bagikan kepada sisama judiak atau judiak lain kali aja tetangga saudara atau pasangan mereka berjudiak yang sama dengan judiakmu membagi-bagikan hal baik akan bermanfaat untuk diri sendiri semoga menghibur semoga resonate semoga terjabah doa-doa dan harapan kalian Wassalamualaikum Wr Wb